Ya, Gracia boleh mungkin dicitain di film Ancika ini perang sebagai siapa? Halo semuanya, perkenalkan aku Gracia Jagetipotin Aku berperang sebagai Risa Yang sebenarnya tahu Risa itu sukunya Ancika Jadi kan tadi Ancika itu punya tante Putunya Bibi B.O.P. yang tadi langsung ngejodoh-jodohin Nah, aku anaknya B.O.P. Anak pertamanya, Risa Aku punya adik, namanya Rina Tapi tadi enggak ada Karakter seperti apa mungkin boleh di-sharing si Risa ini? Risa sebenarnya karakternya cewek Cewek banget Terus dia ceritanya itu sama satu cowok Tapi mamanya si B.O.P. ini ngejodohin sama cowok yang lain Jadi ujung-ujungnya aku dijodohin Kalo buat Gracia sendiri, ini film pertama kah? Atau sebelumnya udah pernah juga? Aku kalo film, aku udah pernah Pokoknya aku sebut juga dike film Tapi itu juga Aku dikit banget sianya Cuman waktu itu jadi pacarnya sepenuh game motornya Sekarang aku jadi sepuluhnya Ancika Berarti udah baca juga novel Ancikanya? Sampai habis kah? Atau gimana? Sedikit banyak sih udah Banyak ya Soalnya enggak udah Rindu juga Pengalir jadi Udah syuting belum? Belum dong Kapan syutingnya? Syutingnya perkiraan di sekitar bulan-bulan ini Atau bulan depan sih maksudnya Ini kan udah bulan Maret terakhir Oh iya Bulan depan Di Bandung kah? Atau di Jakarta kalo ada Gracia? Kalo aku di Bandung Karena aku sepuluhnya Ancik Ancik itu kan orang Bandung Orang Bandung Berarti gimana? Apakah nanti akan libur dulu itu J.K.T48 nya atau gimana? Kenapa? Apakah akan libur dulu di J.K.T48 atau gimana? Bagi waktunya Ya bagi waktu sih nanti Jadi emang udah ada schedule-nya kan Mungkin aku settingnya kapan Terus jadwal J.K.T48 nya kapan Akan dibagi Akan disesuaikan Ini kamu emang Sengaja ikut casting Untuk Ancik kayak ini Atau seperti apa sih kamu? Oh kalo aku dari J.K.T48 Emang ada ikut casting juga waktu itu Tapi serannya bukan Balerika sebagainya Oh gitu Tapi kamu selain di J.K.T48 Emang tertarik di dunia acting kah? Atau seperti apa? Ya aku emang Tertarik di dunia acting Karena biar bisa Apa ya Cari pengalaman baru Biar nyanyi-nyanyi Nari terus Dan siap hari ini Tapi pengen coba kayak Ini kan yang sebelum-sebelumnya Member-member Ada yang Gaby juga lu sempet ada di film Yang horor bareng sama Z Banyak-banyak nanya-nanya gak sama Member-member yang udah pernah juga? Kenapa? Banyak nanya-banyak nanya gak sama Member-member Sempet kayak ngobrol-ngobrol Bikin doang gitu sih Tapi bener gak Z yang jadi Ancik ya? Bener gak ya? Itu siapa ya? Pokoknya ditunggu aja Oh belum-belumnya Filmnya Pasti kalian semua akan terkejut Kita kayak gini kan biar surprise Hmm Jadi cek aja ya Beberapa member kan sempet ikut pelatihan Acting juga Kalau Galicia sendiri gimana? Aku juga sempet ikut pelatihan acting Soalnya waktu itu ada Emang Dari JGT Project Emang bikin kayak pus latihan acting gitu Dan aku Emang tertarik kan Penjun ke dunia acting Jadi emang aku suka Jadi emang aku pengen pelatihan acting Walaupun aku mungkin Belum ada basic acting sebelumnya Tapi aku pengen Kalau geraci dari generasi ke berapa? Aku generasi 3 Berarti udah berapa tahun? Sudah 9 tahun Selama 9 tahun di JGT Portrait Apa maksudnya selain di JGT ada kesempatan lain gak sih? Mungkin kayak Kalau Cinetron mungkin Atau series juga ada Oh kalau aku Untung sekarang sih Aku lagi di JGT Portrait aja Karena aku sudah lulus kuliah juga Terus kalau misalnya Dulu pernah ikut off-nivee Itu emang kamu yang milih-milih sendiri Atau Apa namanya Ada dorongan dari manajemen Emang dari manajemen Schedulenya Seperti iklan Kalo kayaknya kamu tau Dari Ancikaya ini Garas besarnya seperti apa sih? Kalo bayangan kamu sendiri Bayangan aku Hmm Bede ya Sama dilan nilai A Oh gitu Kalo dilan nilai A Aku Apa ya Studi ke Cowok dandalan Sama-sama yang cewek banget Nah kalo misalnya Ancikaya ini tuh Beda Jalan tuh Terpelarik sama Ancikaya Karena Ancikaya emang beda Dari yang lain Beda dari cewek-cewek yang lain Apa tuh bedanya kalo dari menurut Sama Ancikaya tuh Orang ditonggoy gitu ya Hmm Terus lebih kayak Ehm Banyak aku temennya yang cowok Semua Hmm Hmm Iya Hmm Pake bagian apa Hmm Apa Enggak sih Kayak aku Soalnya aku Kalau untuk aku ya Jadi aku Ala-ala 90an juga Apa tuh Dari model rambut Aku baru Baju sih kayaknya Bajunya kayak Dress glass kayak gini sih Oh Terus sama Kayak turtle neck gitu Sama Kayak jeans-jeans Yang rock jeans Atau baggy jeans Gitu sih Kalo perubahan rambut Apa Berat badan gitu Adalah? Oh enggak sih Aku Mungkin aku udah cocok kali ya Sama perannya Jadi kayak gak usah ganti-ganti Rambut lagi Ganti-ganti penampilan lagi Berarti Risa ini anak kuliahan juga? Aku Ceritanya anak kuliahan Oh oke Sekitar umur 20an juga Ada Ada perbedaan jauh Antara Risa dengan seorang Gracia Bisa gak usah Gracia Sedikit banyak Enggak sih Enggak ada perbedaan Sama lah Bisa disesuaikan Tapi bisa di bilang Ini film panjang Pertama kamu gak sih Yang panjang banget? Filmnya ini ya? Iya Oh iya Sama kak Boleh bisa di bilang Ini film panjang kamu Yang scene-nya banyak banget gak sih Atau Mungkin sebelumnya udah ada juga? Oh sebelumnya Belum ada sih Ini baru pertama kali Dan kamu ada Rasa nervous gak Karena ini kan filmnya panjang Kemudian juga IP-nya gede Iya sih Aku Ada rasa nervous sedikit Tapi Gak apa Aku kan pengen punya pengalaman Aku harus berani juga Dan ketika kamu terima disini Se-excited apa kamu? Excited banget sih Excited banget Karena aku kan emang Dulunya tuh Mipetin 9 Gak ada Ya kan 50 Terus Dan sekarang Terus milih ya Suara dari 9 Itu Puji Tuhan sih Aku udah Terlibat di film Ancika sekarang Aku seneng banget Ini apa fans-fans kamu Pak Kalau kamu terpilih Sini main sini Film gimana? Aku sih Belum liat Belum liat sosmed ya sekarang Karena mereka mungkin baru tau Pas aku correspond tadi Dan aku sebelumnya kan emang Gak boleh Gini kan Akan berapa lama syuting di Bandung? Kalau aku mungkin Sekarang Hmm Sekarang aja di Bandung ya Oke Cukup? Oke Thank you Grazie Oke Grazie